Kita mau belajar firman Tuhan Tema yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang dua saksi Yang ada di Wahyu fasal 11 mulai ayat 1 sampai 14 Saudara sebelum saya bahas ini Mengapa kalau orang-orang Kristen murid-murid Tuhan Yesus Itu belajar tentang kitab Wahyu atau tentang akhir jaman Selalu merasa ngeri, merasa takuh, merasa bingung Betul atau tidak Sudah begitu diperparah oleh kotba-kotba hamba Tuhan tentang akhir jaman Yang justru malah nakut-nakuti Nah, saya dengarkan kalimat ini Tama seseorang-seseorang Ini seseorang kita ini sahabat omah Obrolan malam dari Radio Suameka Yang di Bandung kumpulan di sini Bagi beberapa suara, peserta komunitas suara Eh, oh suara Semuanya dihubungan Sahabat peserta obrolan malam dari Radio Suara Manakasi Yang di Nabi Reh Nah, ini sebagian sahabat omah yang ada di paham Nah, saudara begini masalahnya Mengapa kalau gereja mendengar berita akhir jaman Tentang kitab lain dibahas Selalu isinya ketakutan, ngeri Tidak salah Loh, kenapa tidak salah? Karena yang kotba akhir jaman juga sering nakuti Maafkan saya Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengerti Tentang akhir jaman Dan tentang kitab wahyu Begini Selama kita ada di posisi dunia Ada di posisi manusia Pasti kita akan ketakutan Kalau kita dengar kotba akhir jaman Kita dengar berbat tentang kitab wahyu Tapi ayo hari ini Kita pindah ke posisi Tuhan Ya, bergeser Kita pindah ke posisi Tuhan Saya beri contoh begini Kalau ada dua grup Ya, sedang pendaki ke sebuah gunung Waktu Jawa Barat banyak gunung ini Kasian, orang Belanda Tidak ada gunung yang di Belanda Jangan tersinggung ya, yang di Belanda Nah, kalau ada dua grup orang Mendaki gunung Ya, yang grup pertama sudah sampai puncak Yang grup kedua baru mulai manjak Dari kaki bukit Nah, mereka dua grup ini bawa radio Ya, apa istilah terserah lah Ya, entah HP, entah pokoknya untuk kontak Nah, begitu grup pertama sampai ke puncak Lalu mereka cerita ke grup yang masih di bawah Wih, luar biasa pemandangannya Wih, cantik sekali Wih, itu ada laut di sana Oh, itu kota ini Wah, itu ada damau itu Oh, itu bagus banget Karena mereka sudah di puncak Lalu yang masih di bawah Mendengar Mana lautnya Mana, ya apa itu damaunya Mana kota itu Ayo, saya tanya Mereka dua salah atau dua-dua benar Ngerti enggak pertanyaan saya Baik yang ngomong sudah di atas Wah, yang ini lihat itu Yang di bawah Eh, kok kami enggak lihat apa-apa Dengan pertanyaan saya Mereka ini benar Dua-dua benar Atau dua-dua salah Atau salah satu benar Salah satu cara Jawabannya Dua-dua benar Dua-dua tidak salah Enggak ada yang salah Enggak ada yang benar Lalu kenapa mereka ribut Jawabannya karena posisinya Yang di atas Jelas melihat luas Ke mata mereka Yang masih di bawah kaki gunung Yang enggak bisa melihat apa-apa Karena terhalang Nah, saudara Begitulah cara kita mengerti Akhir jaman Cara kita mengerti kitab wahyu Ayo, sekarang kita naik ke posisi Tuhan Melihat kitab wahyu Melihat kotak akhir jaman Dari sisi Tuhan Jangan dari sisi kita Beda sekali Maaf Maka itu kenapa Tiap kali saya diminta Mengajar akhir jaman Saya diminta Mengajar kitab wahyu Selalu beda Hampir semua Mbak-mbak Tuhan Yang mengkotakkan Akhir jaman Dan kitab wahyu Maaf Bukan saya merasa Lebih baik dari yang lain Tidak Karena posisi saya Sudah ada Dengan dia di sana Jadi melihat akhir jaman ini Ternyata Indah Tolong catat Bagi yang belum pernah tahu Termasuk saudara disini ya Sobat omar Terpulauan malam Begini Yang disebut Akhir jaman Adalah berakhir jaman Pemerintahan manusia Tolong catat Dan dimulainya Jaman pemerintahan Kerajaan surga Di bumi Nah istilah yang saya temukan Ingat loh Kan cuma ada dua kekuatan Kalau tidak surga Ya berapa Kalau tidak berapa Ya sentar Nah artinya begini Ini Amerika Lebih tekan Lebih ribut Karena mau pemilu Wih merih Suara ternyata Dari teman-teman saya Anak-anak saya di Amerika Yang cerita pemilu ini Wih Ternyata pemilu Amerika Lebih kotor caranya Daripada pemilu Indonesia Cari data Mereka saling peran Walaupun cuma dua partai Yang di Amerika Republik dan Demokrat Ternyata mereka peran Dan caranya Saingan Kotor Suara Mereka menghalalkan Sekarang cara Maaf Kalau di Indonesia Kami pakai permainan agama Nah Wih Kami pakai permainan agama Saya tidak percaya Benar Jadi kesimpulan saya Ya ampun Saya berpikir Orang Amerika itu Lebih bintar Bagi orang Indonesia Ternyata Demi kekuasaan Mereka menghalalkan Sengah acara Pokoknya Saya harus dijatuhkan Nah Sekarang ini Dunia Sedang pemilu Nah tolong ya Sampaikan kepada Sosor kita yang lain Dunia Sedang pemilu Pemilih Pemerintah Balu Nah sama Seperti Indonesia Tahun 2019 Yang lalu Kandidatnya Cuma satu Nomor satu Dan nomor dua Nah di Amerika Cuma dua Kandidatnya Dan beri kekuasaan Nah ternyata Pemilu dunia Ini sama Kandidatnya Cuma dua Setan Atau hantu Ya Neraka Atau surga Nah ini Sedang peran Sedang kampanye Sedangkan Saudara Untuk memilih Satu Nah kita lihat Doa Bapak kami Ini yang sedang Digenari Oleh Tuhan Yesus Bapak kami Di surga Dibutuskan Anak-anak Datanglah Kerajaanmu Ini akhir jaman Datang kerajaannya Dan jadilah Kerajaanmu Nah kalimatnya Betul Supaya bumi Jadi seperti Surga Nah seharusnya Akhir jaman Dan kita Wahyu Itu menyenangkan Sebab Gereja Harus Memilih Dari dua Kandidat ini Betul Nah Coba yang disini Tolong baca Wahyu 11 Ad 15 Ini yang sahabat Komaya Seorang juruman Juga mengikuti Wahyu 11 Ad 15 Ini luar biasa Seharusnya begini Gereja itu Jadi jangan takut Tentang kerajaan Jangan takut Baca kitab Wahyu Wahyu 11 Ad 15 Baga Kita baca Ada belum Satu Dua Tiga Berhentikan kalimat terakhir Berhentikan kalimat terakhir Dan ia akan memberikan sebagai raja sampai selama-lamanya Apa enggak senang tahu kegenapan ayat ini Bahwa Yesus hikmatan jadi raja Memerintah di bumi sampai selama-lamanya Benar Kalau kandidatnya cuma dua Maaf ya saudara Mengapa rata-rata gereja Yang flot bahan terjamahan Itu lebih membesar-besarkan antikris Loh kan tau tidak Padahal kalau surah buka Google Lihat Antikris Kata antikris Memory Cuma dicatat Lima kali di alam kita Saya kaget Mata-rata Google saja menulis Antikris itu cuma lima kali Dan adanya di satu Yang tersemasan dua Mengapa yang terkulis lima kali Bisa mendominasi Korban akhir jalan Padahal nama Yesus Berapa ribu kali yang terkulis Mengapa nama Yesus yang ribuan kali Bisa kalah dengan yang terkulis lima kali Makanya itu maaf saya harus berkata Pendeta-pendeta yang berpaktir jaman Selalu memungkulkan antikris Sokak Sengkampanye untuk dia Tahu tidak Betapa bodohnya gereja Kalau kita mengkampanjakan Mengkampanjakan Sisa buku itu Harusnya kan kita mengkampanjakan Tuhan Yesus Yang jelas tertulis di dalam kita Bagaimana diri raja Dan memerintah di bumi Nah jadi mulai hari ini Kalau masih ada yang ketakutan Mendengar kotba akhir jaman Masa ada yang ketakutan Mendengar kotba kitab wahyu Maaf Saya langsung mengatakan Saudara ada di posisi Saya tahu Bukan di posisi Tuhan Maaf Apa artinya Waktu Yesus bangkit Sudah mengalahkan Semuanya Kalau kita masih mempercayai Antikris Yang bekerja Bukit punggungan Sudah biarin Harusnya saudara dan saya Mengkampanjakan Banyak-banyak Tuhan Yesus Setuju ya Harusnya begitu Karena pemerintah Atas dunia Akan dipegang Kali Tuhan kita Dan Kristusnya Nah itu kan indah Kalau kita melihat fakta ini Jelas ya Kasian Tuhan Saudara Kalau di akhir jaman ini Kita Apakah Aduh maaf Menjadi Tampanya Yang satu ini Bukan mengkampanyakan Yesus Kristus Tuhan kita Yang pasti akan menang Dalam pemilih dunia ini Untuk memilih Satu pemerintahan Baru Ayo kita berubah Mulai Jangan takut Akhir jaman Pumbak kita Makin bergairan Makin manusia Ya atau sama seperti Pemilu Indonesia Belum lama Yang satu grup Dukungnya nomor satu Satu grup Dukungnya nomor dua Itu aja Sama seperti Pemilu Amerika Yang satu dukung Demokrat Satu dukung publik Gak apa Silahkan Itu pilihan manusia Nah kalau Pemilu dunia Hanya dua Kandidatnya Betapa Celakanya Kalau gereja Kalau murid-murid Yesus Dukung yang satu Dukung Tiga Selalu Nomorin yang satu Itu kan Jangan sekali Ayo Walaupun hari ini Kita mengkampanyikan Yesus Kristus Tuhan Ya Karena dia menang Nah sekarang kita buka Wahyu Fasal Yang ke-11 Saya akan baca Dengan ringkasnya Rahyu Fasal 11 Mulai ayat Yang pertama Sampai ayat Yang ke-14 Ini Yang Tuhan Katakan Dua Saksi Tuhan Kemudian Diberikanlah Kepadaku Batang dulu Dulu itu Jaman dulu Kalau mengukur Kan belum ada Sentimeter Jadi pakai Batang bambu Yang sudah Ditentukan Setarak Internasional Jaman itu Bukan sebut meter Hasta Ya Nah ukuran ini Sudah bagus Ya Seperti tongkat Pengukur rupanya Dengan kata-kata Berikut Bangunlah Dan ukurlah Baik Suci Tuhan Dan mesbah Dan mereka Beribadah Di dalamnya Jadi yang akan Diukur Itu bukan Dunia ini Tetapi Saudara dan saya Hidup Ibadah kita Hidup kita Sebagai murid-murid Akan Diukur Tau kata Diukur Dicocokkan Dengan Standar Surgawi Saya percaya Dulu ini Tongkat Mengukur ini Kalau sekarang Kita lihat Adalah Covid-19 Merti gak Maksud saya Loh Kenapa Covid-19 Karena sekarang Nia Dengan Adanya Covid-19 Gereja Dimurnikan Atau Tidak Dengan Adanya Covid-19 Yang namanya Pelayanan Dimurnikan Atau Tidak Sudah Luar biasa Maafkan saya Berpuluh Tahun Maaf Kalau sudah Jumat Sore Amba Amba Kuan Para Pemkot Bang Versi Dider Win Singer Pemain Tamburin Pemain Musik Asyus Maaf Sudah Sibuk Mulai Jumat Sore Maaf Bukan Sibuk Untuk Ngurus Hati Melayanan Minggu Tapi Sibuk Murus Baju Memudipakai Minggu Model Apa Saya berkata Betul Atau Salah Merim Dengan Lampu Lampu Yang bergemer Lapan Dengan Al-Idi Ratusan Juta Dengan Sistem Musik Yang Wow Maka Itu Orang Ibadah Tidak 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 Beja dengan Penelit Klop Ke Disco Maaf Rasanya Tidak Kelip Sudah Begitu Musiknya Meriah Itu Tuhan Nadir Silahkan Silahkan Menunggu Tapi Setelah Covid-19 Muncul Mimbar Kerja Sudah Tidak Lampu Ini Ukuran Kita Sudah Diukur Hidup Rohan Kita Sudah Betul Belum Menurut Firman Tuhan Ini Jadi Persyukur Kepada Tuhan Maaf Sudara Jangan Tersinggung Yang Belum Tahu Berapa Kali Saya Di Kerja Besar Ternyata Tidak Segini Terlalu Kerja Maaf Ya Maaf Jangan Hanya Kerja Itu Istri Pendeta Istri Gembala Itu Bawa Tastan Sendiri Kau Orang Salon Pertama Saya Lihat Apat Jadi Menikah Oh Enggak Pak Ini Untuk Ibu Gembala Karena Kalau Sudah Jual Kali Kebaktian Gak Benar Melah Apa Itu Mereka Gantarnya Lagi Bun Sebenarnya Luar Biasa Juga Ada Tau Enggak Nah Ini Luar Biasa Sekarang Enggak Jadi Gelombang PHK Di Masa COVID-19 Itu Tidak Dan Untuk Tanyalah Pak Kalau Kelombang PHK Di Masa COVID-19 Termasuk Penyanyi Pengusik Pelayan Gereja Di PHK Semua Apa Sini Perlu Dirumahkan Maaf Jadi COVID-19 Itu Mengenapi Adat Satu Bayu Sedis Sedang Diukur Sudah Cocok Enggak Dengan Standar Surga Di Hidup Kita Ini Doa Doa Penyemban Yang Sebelum COVID-19 Ini Ada Dilihat Waktu Kita Di Gereja Kita Nyari Penyemban Yang Wah Dengan Rohani Suasana Yang Suasana Yang Apa Terus Kita Angkat Tangan Terus Mata Kita Mereng Terus Kita Nangis Maaf Hari 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 Ini Tidak Laku Semuanya Tuhan Melihat Kesembuhan Kita Di luar Gedung Gereja Yang Itu Saya Baca Lagi Dulu Dia Diterikan Laku Padaku Sebatang Hulu Seperti Tongkat Ngukul Rupanya Dengan Katakan Yang Berikut Bangun Lagi Yoh 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 Murid Yesus Bangun Gak Berdiri Ukur Baik Suci Berani Berkata Baik Suci Yang Di Hirus Salah Siapa Baik Suci Senara Dini Kita Hidup Kita Semu Ukur Diukur Pakai Apa Satu Baik Suci Diukur Kedua Mesh Bah Kenapa Mesh Bah Karena Ibadah Dan Hukum Torah Ditentukan Melikas Baik Korban Nah Selama Ini Kata Mesma Korban Banyak Abak Tuhan Yang Pus Korinti Kosko Injil Kemakmuran Selalu Berkata Perseban Uang Salah Ramad 12 Ajar Perseban Tuhan Tuh Bunuh Hidup Ini Tuhan Uang Banyak Orang Kristen Sudah Memberikan Uang Tapi Belum Tuhan Memberi Hidup Nah Ini Konsep Yang Salah Dipikir Terusnya Memberi Kuang Kepada Tuhan Terus Lepas Aku bisa Kau Nih Buat Itu Yang Beri Persembahan Ini Jahat Di Mata Tuhan Ukur Nesbah Korban Itu Yaitu Persembahan Tubuh Kita Ini Dan Dikatakan Merek Yang Beri Pada Di Dikat Karena Sekarang Telah Tiba Saatnya Penghakiman Dimulai Dan Pada Rumah Tuhan Sendiri Yang Harus Pertama Dihakimi Meringat Sudah dimulai Penghakiman COVID-19 Ini Dan Bapak Bila Penghakiman Dimulai Dari Dari Gereja Tuhan Yaitu Kita Belum Selesai Dan Jika Penghakiman Dimulai Dari Kita Pada Kita Bagaimana Kesukaannya Dengan Mereka Yang Tidak Percaya Pada Injil Tuhan Nah Petrus Menulis 18 Seperti Tuhan Dari Senat Di Matris 24 Dan Jika Orang Tuhan Hampir Tidak Diselamatkan Apakah Yang Terjadi Dengan Orang Fasir Dan Orang Berdosa Wih Sudara Dengan COVID-19 Tujuk Tuhan Orang Menang Sedang Dimulai Karena Ibadah Kita Bukan Ibadah Dilihat Orang Ibadah Ibadah Dilihat Tuhan Tidak Ibadah Di Rumah Tidak Dilihat Nah Ketauan Bukan Yang Pusat Ibadah Gedung Megah Musik Sound System Lampu Maka Tidak Tidak Ibadah Di Rumah Karena Tidak Dilihat Siapa Siapa Mau Show Siapa Maka Itu Kalau Sebelum COVID-19 Lebak Seorang Dikari Sebelum COVID-19 Lebak Kiranya Tuhan Menemukan Kita Berkenan Kepada Dia Jangan Ada Sobun Di antara Kita Masih Mengharapkan Sudahlah COVID-19 Kita Cepat Pergi Supaya Kami Bisa Ibadah Lagi Dik Gedung Yang Bisa Lompat Lompat Angkat Tangan Semuanya Jangan Tuhan Memang Tidak Menciptakan COVID-19 Jelas Tapi Tuhan Pakai COVID-19 Jadi Tonton Pengukur Hidup Ibadah Kita Yang Tidak Dilihat Orang Tapi Hidup Sehari Di Rumah 24 Jam Dari Bangun Pak Sampai Hidur Malam Ketika Dunia Ada Istilah Work From Home WFH Itu Menjadi Menunia Work From Home Kerja Itu Di Rumah Anak-anak Sekolah Kemudian Tentang Di Rumah Inilah Ukuran Penghakiman Itu Sudahkah Kita Berkenan Kepada Dia Dalam Ibadah Kita Yang Benar Kembali Kembali Banyu Banyu Fasal 11 Ayat 2 Sekarang Tetapi Kecualikan Banyu 11 Ayat 2 Tetapi Kecualikan Apa Pelataran Banyu Suci Yang Disebeneruan Janganlah Kau Ngukurnya Karena Ia Telah Diberikan Kepada Bangsa Bangsa Hayat Dan Mereka Menginjak Pinjak Potos Suci 42 Bulan Lama Bagi Seorang Belum Tahu Struktur Tabernak Musa Banyu 11 Nah Ada Tiga Ruangan Satu Halaman Itu Pertama Dua Ruangan Kudus Halaman Itu Ada Dua Alat Mesbah Bakaran Dan Mesbah Pembasuan Mes Perumunan Suci Ada Tiga Alat Yang Pertama Mesbah Dupa Lalu Sebelah Kiri Itu Meja Tempat 12 Roti Yang Sebelah Kanan Itu Kaki Dian Nah Ada Tire Empat Lapis Yang Menutup Ini Itu Hanya Imam Besar Yang Boleh Masuk Ke Situ Setah Sekali Nah Di Tire Itu Namanya Ruang Mala Kudus Disitu Ada Tabuk Perjanjian Tempat Yang Weduan Adil Nah Ini Tiga Luangan Lalu Dikatakan Di Ayat 2 Yang Pelataran Yang Malaman Kau Satu Nah Di Dalam Istilah Vermantuan Maka Kristen Dibagi Tiga Kristen Malaman Yang Masih Di Luar Masih Kena Udara Dunia Masih Terkontaminasi Dengan Semua Hal Yang Di Dunia Ini Nah Itu Kau Satu Ur Maaf Sebab Itu Kau Dik Injak Injak Begum Rizal Tapi Yang Di Ruangan Kudus Dan Ruangan Mahkudus Itu Jukup Kuruk Oleh Tuhan COVID-19 Itu Menunjukkan Maafkan Saya Jangan Tertuduh Maafkan Saya COVID-19 Itu Membuktikan Saudara Dan Saya Masih Ada Kristen Alaman Atau Kita Sudah Masuk Ke Ruang Kudus Atau Tambah Masuk Kudus Jangan Tanya Saya Terus Tandanya Apa Masing-masing Kita Ngerti Ditentukan Bagaimana Hubungan Kita Dengan Bapak Di Sob Maaf Kalau Selama Ini Permainan Alat Musik Ya WL Yang Penuh Urapan Lagu-lagu Kujian Yang Untuk Ditu Syatu Indah Meriah Dan Semuanya Itu Yang Menolong Kita Untuk Bisa Masuk Bagi Raktukan Hari Hari Ini Kita Terus Bertaukan Karena Itu Semua Tidak Ada Lagi Gara-gara Covid-19 Maka Itu Saudara Dan Saya Harus Menemukan Posisi Diri Kita Apakah Tanpa Musik Apakah Tanpa Singat Apakah Tanpa WL Saudara Dan Saya Tetap Tahu Tuhan Ada Di Hidup Kita Berhubah Nanti Tidak Maksud Ini Saudara Nah Kalau Begitu Kita Bukan Kestan Dialaman Lagi Membaik Covid-19 Ini Walaupun Mengerikan Yang Maksud Tidak Tahu Berapa Banyak Tapi Ini Tuhan Ijenkan Untuk Mengukur Hidup Ibadah Kita Di Hadapan Dia Yang Tidak Tergantung Apa Yusuf Di Penjara Tetap Beribadah Kepada Tuhan Musa Di Pembuangan Tetap Bisa Beribadah Kepada Tuhan Nah Paulus Di Penjara Tetap Bisa Beribadah Kepada Tuhan Apa Buktinya Dari Penjara Paulus Menulis Firman Yang Kita Bisa Pegang Sampai Hari Ini Dalam Kitab Suci Kita Itu Kan Keren Sekali Nah Seperti Itu Maka Itu Saya Pulang Lagi Mumpung Si COVID Masih Ada Di Dunia Mari Kita Melatih Diri Untuk Beribadah Dengan Benar Tidak Tergantung Bedong AC Alat Musik Pemimpin Bujian Tidak Langsung Berhubungan Dengan Bapak Di Surga Karena Kondisinya Karena Sama Yang Ini Di Eropa Ya Tadi Gue Kata Di Belanda Di Eropa Di Belanda Tetap Di Gereja Di Jerman Tidak Beli Nyanyi Tidak Beli Nyanyi Karena Mulut Kita Terbuka Ujaran Tuhan Nah Itu Bisa Nular Kalau Ada Positif Atau Positif Tanpa Bejala Sampai Seperti Itu Menyak Tanda Kucuk Ibadah Kita Tanpa Puji Itu Sudah Memaksa Untuk Ibadah Diam-diam Senau Hanya Dengan Tuhan Bantuan Apapun Di Buka Ini Maksudnya Kita Kestenji Alaman Atau Roma Suci Nah Waktu Tuhan Yesus Putus Nyawa Istilah Satu Satunya Peristiwa Yang Terjadi Bukan Dua Satu Satunya Peristiwa Tirai Yang Menutup Yang Menghalangi Manusia Untuk Berjumpa Tuhan Itu Empat Lapis Kita Baca Kitab Musa Empat Kain Apin Dari kulit Lumba Lumba Tinggi Berat Alkitab Menulis Maka Robet Tirek Itu Dari Atas Ke Bawah Mengapa Markus Menulis Dari Atas Ke Bawah Bukan Dari Bawah Ke Atas Beda Kalau Dari Bawah Ke Atas Ada Imam Iseng Terrobek Terrobek Maaf Tapi Dari Atas Terbawa Itu Tangan Tuhan Kenapa Dirobek Karena Tirek Itu Penghalang Manusia Simba Tuhan Ribet Tukung Korat Itu Pakai Sembuli Ini Sembuli Itu Pakai Api Ini Pakai Api Itu Percikat Tapi Begitu Yesus Mati Saudara Haleluya Jalan Itu Terbuka Ketemu Tuhan Langsung Tanpa Peraturan Peraturan Mahasisya Dan Ibadah Ini Yang Dicari Oleh Tuhan Tidak Tergantung Apapun Juga Terus Ayat Tiga Dan Aku Akan Memberi Tugas Kepada Dua Saksi Tidak Permut Buat Jumlah Berkabung 1260 Hari Lamanya Maaf Kita Tidak Usah Bahas Hari-harinya Ini Tinggalkan Saja Tidak Tidak Begitu Penting Biar Rauk Tidak Masuk Masuk Tapi Ini Dua Saksi Ini Di Kitab Sakarya Fasal 4 Tentang Dua Nama Dua Saksi Itu Siapa Mereka Itu Berubah Akhir Jaman Ini Ya Coba Saya Bacakan Singkat Saja Sakarya Fasal 4 Ayat Yang Ke Maaf Sakarya Fasal 4 Saya Lihat Dulu Sakarya Fasal 4 Ayat Yang Ke 12 Tidak Tidak Tuhan Seluruh Bumi Nah Jadi Musa Musa Ilya Dissebut Dua Orang Yang Begitu Dekat Dengan Tuhan Semesta Alam Ini Tuhan Yang Maha Kuasa Nah Saudara Kita Tidak Usah Dan Ilyanya Tapi Tuhan Memberikan Dua Saudara Kita Ini Perbedakan Kurapan Yang Luar Biasa Coba Perhatikan Musa Itu Menerima Hukum Ilya Itu Punya Kuasa Rokudus Jadi Maksudnya Di Akhir Jaman Ini Saudara Dan Saya Saya Ulangi Di Akhir Jaman Ini Gereja Tuhan Yang Benar Harus Hidup Di Dalam Kuasa Hukum Tuhan Yang Itu Hermanya Dan Harus Hidup Dipimpin Dikuasai Dikikat Dibeleng Oleh Rokudus Itulah Artinya Musa Dan Ilya Karena Memang Dua Saudara Kita Punya Perbedaan Yang Luar Biasa Ini Kebenaran Yang Dikam Sudara Bagaimana Itu Ayo Hari Ini Kita Sungguh Hidup Di Dalam Hukum Tuhan Saya Minta Maaf Lagi Tapi Fakta Sebelum Ada COVID-19 Tidak Sedikit Gereja Maaf Ya Lebih Mengutamakan Musik Dan Pujian Daripada Verma Maaf Atau Buktinya Di Banyak Gereja Karismatik Seperti Ini Waktu Untuk Nyanyi Katanya Memuji Tuhan Maaf Seperti Katanya Itu Jauh Lebih Panjang Daripada Waktu Untuk Mendengar Verma Maaf Ya Suara Jangan Tersinggung Nah Apalagi Kalau Gereja Gereja Tersebut Temp Musik Itu Maaf Jual Album Lagu Lagi Mereka Nanti Maksud Saya Maaf Sambil Produksi Album Ya Jadi Dinyanyikan Pula Pula Maaf Karena Jadi Bisnis Demik Kalau Saya Tahu Ada Lagu-lagu Yang Memang Luar Biasa Joklat Betul Tidak Kita Tidak Boleh Menyadarkan Tapi Tidak Secara Psikologis Itu Sudah Bisa Dibuktikan Bahwa Musik Itu Bisa Mempengaruhi Jio Orang Betul Tidak Musik Itu Bisa Bisa Bapak Orang Menangis Orang Terharu Orang Gembira Karena Ritmanya Iramanya Itu Membentak Membentak Nah Itu Pengaruh Maka Itu Maaf Tidak Sedikit Orang Berkata Begini Aduh Tadi Aku Kebatian Buh Bila Tuhan Luar Biasa Kurang Banyak Wah Saya Selain Tanya Apa Yang Kau Merasakan Aku Bisa Menangis Itu Dan Rinding Rinding Kau Dengan Ujian Nah Ini Berbahaya Sudara Karena Musik Bisa Membuat Hansilasi Kita Maaf Saya Beranggir Musik Itu Bisa Mempengaruhi Alam Bapak Sadar Kita Musik Itu Bisa Merangsang Jiwa Emosi Kita Berarti Tidak Perlu Rok Kudus Cukup Musik Permainan Musik Cari Apa itu Di Google Tentang Sejarah Musik Tentang Irama Irama Tentu Itu Bisa Mempengaruhi Jiwa Kita Nah Dengan COVID-19 Kita Ini Dimurnikan Sudah Tidak Ada Lati Saudara Dan Saya Dipaksa Dalam Tanda Untuk Jumpa Secara Pribadi Betul Atau Tidak Tanpa Dirangsang Distimulir Distimulasi Tanpa Sendiri Maka Itu Paling Banyak Di Masa COVID-19 Ini Orang Yang Banyak Tanya Aku Beda Loh Baga Saya Ini Dulu Masa Di Kebakaran Banyak Dibilis Itu Umum Saya Bisa Merasakan Hadirat Tuhan Karena Musiknya Karena Ujiannya Saya Dilar Nah Itu Bahaya Itu Bahaya Kalau Saudara Tidak Bertopat Selalu Menentikan Musik Dan Ujian Baru Bisa Suara Merasakan Hadirat Tuhan Itu Berbahaya Tuhan 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 Pakai Alat 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 Musik Nah Kembali Tuhan Memang Tapi Cuman Zaman Daud Zaman Rusuk Zaman Nabran Zaman Musak Zaman Orus Zaman Nabi Itu Mana Dala Musik Tempat Tuhan Akhir Dan Tuhan Berbicara Kepada Mereka Dan Tidak Punya Firman Sampai Hari Ini Maaf Ya Saudara Maka Itu Covid-19 Memurni Amin Jadi Dengan Dua Saksi Tuhan Ini Saudara Dan Saya Di Akhir Jaman Di Masa Covid-19 Hanya Dimintakan Itu Itu Oleh Kuasa Firman Dan Kuasa Roh Dukan Poli Kuasa Musik Maaf Hati-hati Saudara Inilah Fakta Yang Harus Kita Temui Dalam Hidup Kita Selanjutkan Ya Ayat Yang Ke Enam Ya Bayu Sebelas Mereka Yaitu Musa Dan Ilya Mempunyai Kuasa Menutup Langit Wah Debat Sekali Memang Ya Kan Ilya Berkata Tanpa Kataku Enggak Akan Ada Hujan Iberan Betul Tapi Dengan Kataku Akan Ada Hujan Nah Saudara Ini Yang Dicari Oleh Manusia Di Dunia Pada Akhir Jaman Apakah Kuasa Firman Itu Sudah Keluar Dan Bekerja Lewat Hidup Kita Yang Keluar Lewat Mulut Kita Sehingga Ketika Gereja Bicara Kepada Dunia Atas Nama Tuhan Dan Untuk Tuhan Dunia Melian Wih Betul Kata-katanya Itu Maksudnya Ya Terus Masa Enam Dan Mereka Mempunyai Kuasa Atas Segala Air Untuk Mengubah Yang Jadi Darah Musa Betul Dan Untuk Memukul Bumi Dengan Segala Jenis Malam Petaka Setiap Mereka Menghendatinya Wih Bukan Tuhan Yang menghendati Tapi Musa Dan Nah Seperti Itu Kerinduan Tuhan Atas Gerejanya Di Masa Covid 19 Kata-kata Kita Sudah Penuh Kuasa Seperti Musa Dan Ilya Atau Belum Nah Kalau Sudah Melihat Cara Saya Menyampaikan Firman Ini Kan Tidak Ada Berkah Bukan Justru Kita Dibuat Berlomba Lomba Untuk Itu Memiliki Kuasa Musa Dan Kuasa Ilya Seperti Punya Kita Tahu Kalian Tahu Kalau Begini Nggak Usah Taktuk Dengan Kota Kerjaman Dengan Pemunisan Kitab Wayu Karena Itu Indah Ayat 7 Dan Apabila Mereka Telah Menyelesaikan Kesaksian Mereka Terletak Binar Binar Muncul Dari Curang Mereka Memerai Dan Mengalahkan Serta Membunuh Mereka Wih Jangan Takut Wih Berkini Kita Dibun Nah Ini Salah Bojat Kalimah Kalimah Ini Artinya Dari Hidup Manusia Kita Akan Diproses Menjadi Manusia Pada Tubuh Kemuliaan Loh Kok Bisa Lihat Waktunya Dan Apabila Maaf Ayat 38 Dan Bayat Mereka Akan Terletak Di Atas Jalan Raya Kota Pusaha Yang Secara Ruanyi Disebut Sodom Dan Mesir Dimana Juga Tuhan Mereka Disalipkan Oke Dan Orang Orang Dan Bangsa Dan Suku Dan Bangsa Dan Tau Niat 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 Mereka Tiga Setengah Hari Namanya Nah Tiga Setengah Itu kan Waktu Yesus Mati Sampai Bangkit Nah Ini Nyipang Sedikit Saudara Tulisan Ini Tulisan Tertua Di Dunia Tentang Hebatnya Televisi Betul Bagaimana Ada Peristiwa Di Jalan Bisa Di Jerusalem Tapi Seluruh Dunia Bisa Mengasihkan Ini Berapa Ibu Ton Yang Lalu Di Kitab Wahid Sekarang Dengan Televisi Kita Tau Terjadi Apa Di Amerika Dua Detik Tung Dek Sampai Indonesia Boleh Tanya Betul Tanya Inilah Hebatnya Alkitab Ini Membuat Tantang Televisi Yang Akan Memangun Dunia Luar Biasa Oke Terus Ayat 10 Dan mereka Yang Di atas Bumi Bergembira Dan Bersuka Cita Atas Mereka Itu Dan Berpesta Dan Saling Mengirim Hajiah Karena Kedua Nabi Itu Telah Merupakan Siksakan Bagi Semua Orang Yang Diam Di Atas Bumi Ini Yang Harus Terjadi Terima Sofus tolong kami untuk mengerti artifu. Jadi dalam membuat wahyu ini, kehadiran saudara dan saya sebagai gereja Tuhan itu harus menakutkan mereka yang diam di atas bumi ini. Karena pelayanan Musa dan Ilya itu merupakan seksaan bagi orang-orang berdosa yang gak mau bertobat. Betul tidak saudara. Ini, maaf saya beri contoh, yang di Indonesia ya, yang di negara lain ikuti saja. Satu-satunya presiden di Indonesia, yang kehadirannya, yang penampilannya, yang pemerintahnya, yang kehadirannya, merupakan seksaan bagi para kurang-kurang. Merah tidak? Hanya coba. Jokowi. Lu lihat atau tidak? Iya. Ini. Maka itu pemerintah Jokowi terus dikonca. Sebab bahagian Jokowi merupakan seksaan bagi para perampok-perampok. Nah, jadi seharusnya gereja itu seperti Jokowi. Tunggu balik. Yang seharusnya pemerintahan bagi para perampok-perampoknya seperti gereja. Yang kekeseksaan bagi para pendosa. Karena kehadiran gereja membuat para pendosa gak bisa bebas dan melakukan pejalanan. Maka itu mereka benci. Lihat ke Indonesia. Semuanya dipersoalkan. Ngeri. Jawa main-main itu nungguan. Ya. Ini ya. Tanda salib dipersoalkan. Ya enggak. Kejek di perempatan jalan dipersoalkan. Maaf. Apa saja dipersoalkan. Pohon cemana dipersoalkan. Yang enggak tahu masak tahun ini ya. Aneh. Nah, dia mempunyai seharusnya gereja seperti itu. Menakutkan. Menjadi seksaan buat mereka. Tapi tunggu. Tunggu. Lihat ayat yang ke-11. Dipulangin lagi waktunya. Tiga setengah hari kemudian. Seorang yang dicari membuatkan kita benar. Tiga setengah masa. Tiga setengah masa. Ada kata itu. Dua kali tiga setengah masa. Oke, saya enggak bahas makanya. Cuma menunjukkan cacik. Tiga setengah hari kemudian. Masuklah roh kehidupan dari Tuhan. Kedalam dua saksi yang dibunuh itu. Sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi enggak, aku enggak setakut. Dengan semua serangan ini. Cuma sebentar. Tiga setengah hari. Mbak Alamak. Saudara. Dengan ini kita bangkit. Oh ya. Oh ya. Wih, luar biasa. Maka itu ayo kita semangat. Mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir jaman ini. Karena Tuhan ingin dipermuliakan. Lewat hidup kita semuanya. Maka itu mari kita terima kuasa Musa. Dan kuasa Ilia. Dalam hidup ini. Itu luar biasa. Sudah. Induh enggak? Untuk ini sekena terjadi sudah. Maka itu lihat. Betul enggak saya katakan di amal tanah? Kalau saudara enggak tindak ke posisi Tuhan. Kalau saudara enggak mau cepat-cepat naik ke puncak bersama Yesusulungan. Tidak. Karena kita enggak lihat apa-apa. Tapi kalau kita sebenarnya naik ke posisi Tuhan. Wih. Melihat dunia ini. Semuanya jadi kecil. Betul enggak? Kecil di bawah kita semuanya. Makanya itu kalau masih ada di antara kita. Yang melihat masalah itu besar. Padahal itu kecil. Kenapa kecil ya? Tuhan Yesus. Jangan lihat. Ingat Efesios 1 ayat 21-22. Segala sesuatu telah diletakannya di kolok kaki Kristus. Dan dia diangkat paling tinggi. Di antara semua nama yang ada di dunia. Kalau dia ada di posisi paling tinggi. Dan menurut Efesios 2 ayat 6. Saudara dan saya juga sudah dibutuhkan oleh Bapak di surga. Bersama Kristus. Berarti posisi kita juga di tinggi. Begini ilustrasi saya. Sebelum saudara bisa melihat dari ketinggian. Berarti kita masih ada di bumi. Kalau saudara dan saya masih di bumi. Melihat kesungitan kecil pun tetap gede. Karena di depan kita. Tapi kalau kita sudah ada di tinggi. Mereka itu cek diri sendiri. Kita melihat masalah berhadapan gini. Atau kita sudah melihatnya begini. Berarti gak maksud ini? Kalau saudara dan saya sudah jadi posisi Tuhan. Kita melihat masalah itu begini. Oh iya. Yang mana ya? Wih kecil banget. Enggak diri kan aku. Tapi kalau selama ini kan masalah itu di gede. Di PHK itu masalah besar. Enggak diri itu masalah besar. Aduh kok kok sakit begini. Aduh jangan jalanin covid. Aduh begitu. Berarti kita masih ada sejajar dengan mereka. Berarti gak usirah sini saudara? Itu benar. Dan kita harus belajar di dalam hidup kita. Buh serius sekali saudara. Ya saya ulangi. Dikas dengar kemudian masuk ke roh hidupan dari Tuhan. Kedalam mereka. Sehingga mereka bangkit. Musa yang dia dibunuh balik lagi. Dan semua orang yang melihat mereka bagaimana? Baca. P11 dan semua orang yang 12. Emang P11 dan semua orang yang melihat mereka bagaimana? Menjadi santa. Menjadi santa kok. Amin. Kan kebalik. Kalau selama ini kita yang takut melihat mereka. Tapi kalau roh Musa ini ada pada kita. Dan posisi kita sudah tindak ke posisi kita. Mereka yang takut melihat kita. Maka itu mereka kita tanya pada diri kita sendiri. Kita ada di posisi yang mana? Ini kebenaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jangan dipalik. Menjadi kita. Stop. Jujur. Saudara, jujur. Saudara, jujur. Siapa yang masih tinduk dalam kecil. Tersinggung karena orang ngomong. Tersinggung karena musuh kita nggak diterima. Terus kita ribu. Tersinggung karena kita nggak berdoi. Ayolah. Itu kecil-kecil. Bagaimana suara akan menang? Bukannya besar Kalau cuma kecil dan kecil aja kita masih Terlalu untuk ini Maka itu posisi kita itu berbeda Sebelum kita lanjut Wali 14 ayat 1 Coba ya Oh ini keren sekali Wali 14 ayat 1 Supaya kita tahu Ya barulah keras yang satu Mari kita baca di sini sama-sama Satu, dua, tiga Dan aku melihat Sesungguhnya anak keluarga berdiri di Bukisio Dan bersama-sama dengan dia 144 ribu orang Dan tidak itu mereka tertulisi namanya Dan nama Bapaknya Stop dulu Saudara, ternyata inilah satu-satunya tulisan Di seluruh Alkitab yang memberitahu kita Bahwa suatu saat nanti Saudara dan saya Harus berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus Di Bukisio Ingat di Yerusha Ada dua bukit penting Satu bukit muria Itu tempat baik suci Dua Bukisio Tempat istana raja Nah kalau ayat ini tertulis Bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus di istana kerajaannya Akan mengajak berdiri Jadi orang-orang benar dan para pemenang Yang cirinya cuma dua Dari mereka Ada nama Yesus Nama anak domba itu Yesus Dan nama Bapaknya itu Yahweh Elohim Maka saudara dan saya yang punya cara berpikir Pikiran anak domba itu Yesus Pikiran Yahweh Elohim Kita berdiri bersama-sama Ayo Dari banyak penulisan di Alkitab Begini sebelum balik Kita berdiri di hadapan anak domba Saya ditahukan Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama Ini penting Besar Apa bedanya berdiri di hadapan anak domba Dan berdiri bersama-sama Beda tidak Beda Sangat beda Bedanya berbeda Bersama-sama menjadi satu Ya bersama-sama menjadi satu Bro kalau anak-anak tetap bisa Yang lain Kalau berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama Saya sangat bisa ikut melihat suara nulis di Instagram, di Facebook, di Instagram Bersama-sama setara Ya Kalau berdiri di hadapan, dia Tuhan, kita lama Kalau berdiri bersama-sama sejajar Bayangkan Bayangkan Kenapa gereja gak banyak ngerti ayat ini Maka itu ayat ini Kalau pikiran kita, cara berpikir kita Bukan kalau pikir duniawi lagi Karena ada nama Yesus dan nama Yahweh Elohim di kepapak kita Maka cara hidup kita pasti berubah Amin Amin Cara hidup kita pasti berubah Kita gak usah mengurusi hal-hal yang remeh sama-sama dunianya Enggak Kalau pengurusan kita dengan pengurusan soh Jadi ini posisi kita Berdiri bersama-sama Bukan di hadapan Makna itu posisi ini Yang membuat dunia ketakutan Dalam kehadiran saudara dan saya Menjadi seksaan buat mereka Setan-setan kebetulan Kalau punya saudara dan saya Kereja akhir zaman ini Dikurapi dengan kuasa Musa dan kuasa Ilham Mereka tersiksa Ayo kita banggil Jangan takut merampai akhir zaman ini Kembali ke Wahyu 11 Sekarang ayat yang ke 12 Makasih pada orang Dan orang-orang itu mendengar Suatu suara yang nyering dari surga Berkata kepada mereka Naiklah kemari Wah tidak menang bukan kita diajak Lalu naiklah mereka ke lalu Diselubungi awan Disaksikan oleh musuh-musuh mereka Ini kemenangan Pada saat itu terjadilah tempat bumi yang dasar Dan sepuluh bagian dari kota yang berhubung Dan 7.000 orang yang nyering dari tempat bumi itu Dan orang-orang yang nyering dari tempat bumi itu Dan orang-orang yang nyering ketakutan Nah hasilnya Lalu Mereka memuliakan Tuhan yang disurga Celaka yang kedua sudah lewat Lihatlah celaka ketiga akan segera menyusup Jadi masih ada yang lainnya Suara-suara dalam komunitas suara Cine dihidupan Ayo kali ini Kita semangat betul-betul menantikan kedahsyatan Tuhan ini Amin Jadi ini kita tunggu akhir jaman itu Nggak usah ketakutan Melihat pemerintah yang luar biasa Yang menjanjikan bagi asing Allah Ayat terakhir Ayat terakhir Ayat terakhir Cuma sayang dalam bahasa Indonesia Ada terjemahan yang kurang tepat Ya sudah boleh lihat terjemahan yang lain ini Di bahasa Indonesia terjemahan yang baik Saya nggak tahu terjemahan-terjemahan yang lain Karena sekarang di Indonesia punya 9 Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda-beda Ya Begini Mayu 5 ayat yang ke-10 Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Nah ini salah Yang betul Dan Tuhan Yesus anak dombat Telah membuat gerejanya menjadi raja-raja Dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita Ayo baca sama-sama perlimat terakhir Satu, dua, tiga Dan mereka akan pemerintah sebagai raja di bumi Ini bumi lucunya Amin Amin Ada pengangkatan saudara Sudah lah itu urusan nanti Yang sekarang Ayo kita langit-langit Mendukung pasangan yang mana Dari dua pasangan ini Yesus Kristus dan Setel Kerajaan surga dan kerajaan neraka Apa sebab kita salah dukungan Ya Betul Nah seneng gak kalau kita mendengar hal seperti ini Pasti mengenalkan Karena dunia akan diperintah oleh gerejanya bersama dengan Tuhan Yesus Ayo kita bersemangat Nggak usah takut melihat keadaan akhir jaman ini Amin Inilah berita yang Tuhan cari Tuhan Yesus mau berkati kita semua